Intro Informasi pertama yaitu Akibat cemburu calon suami dibacok mantan suami kekasih di Balung Jember Seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama Berencana menikah, seorang pria di Jember, Jawa Timur Senin malam menjadi korban pembacokan saat sedang asyik berbuka puasa bersama kekasihnya Anggota kepolisian sektor Balung Jember Senin malam mendatangi lokasi pembacokan yang terjadi di sebuah rumah di desa Karang Semanding, Kecamatan Balung Jember Untuk mengetahui seperti apa kronologinya, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Narto Kapolsek Balung Jember Halo Halo Ya halo selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dan Selamat pagi Mbak, apa kabar? Baik, saya perkenalkan Dan, saya Sylvie dari Gatekeeper FTV News Jember Oke Mbak Sylvie, ada yang bisa saya bantu? Mohon izin Dan, mau mengetahui mengenai kronologi awal kasus pembacokan yang terjadi di Balung Boleh diceritakan seperti apa, Dan? Baik, begini Mbak Sylvie, jadi kasus ini terjadi pada tanggal 8 kemarin Kurang lebih 2 hari yang lalu sekitar jam 23.00 di sebuah jalan di desa Karang Semanding, Kecamatan Balung Saat korban atas nama bangun usia kurang lebih 47 tahun Dengan mengendarai kendaraan roda 4 melintas di jalan Karang Semanding tersebut Kemudian pas di jalan yang rusak atau yang berlobang Si korban ini tiba-tiba dibacok oleh seseorang yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh si korban saat itu Si pelaku mengendarai sepeda motor Kemudian tiba-tiba berada di samping mobilnya Dan membacok leher daripada korban tersebut Kemudian setelah kita identifikasi, kita kumpulkan saksi-saksi, kita perusahaan saksi-saksi Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku yang tadi malam alhamdulillah sudah bisa kita amankan Dengan barang bukti sebilah pisau, kemudian sepeda motor, kemudian jaket Yang malam itu digunakan oleh pelaku yang sudah dibakar Habis sisa-sisa pembakaran daripada jaket itu sudah kita amankan Pelaku atas nama Haji Holik usia kurang lebih 41 tahun Warga desa Karang Semanding, Kecamatan Balung Oke, kalau boleh diinformasikan kira-kira apa motif yang dilakukan oleh pelaku dan Motif pelaku ini adalah motif cemburu atau asmara Karena istri si pelaku itu mantan pacarnya si korban Pacar lama Jadi entah kenapa mungkin pas kemarin mas ada percekcokan diantara mereka Tiba-tiba si pelaku ini ngomong ngungkit-ngungkit Tentang masa lalu pacarnya si istrinya tersebut Oke Berarti pelaku pembacokan di atas kendaraan sudah ditemukan ya Daniel? Yes, kami sudah berhasil ungkap dan clear untuk ungkap kasus di kasus pembacokan ini Dan pelaku saat ini sudah kita amankan di Maku Balung Oke, berarti bisa dipastikan kembali bahwasannya antara pelaku dan korban memang memiliki hubungan ya Andan? Seperti itu Undan? Iya, mereka saling tahu tapi tidak saling kenal secara akrab Yang jelas yang bersangkutan ini si pelaku ini merasa dendam Karena si korban adalah mantan pacarnya istrinya Berarti memang saling kenal di Andan? Gimana Pak? Berarti memang saling kenal di Andan ya? Antara pelaku dan korban Iya, saling tahu tidak saling kenal alal dekat informasi yang kami dapatkan dari pelaku seperti itu Dan pelaku akan kita jerat dengan pasal 338 KUHP Junto 53 Atau pasal 353 ayat yang kedua tentang percobaan pembunuhan atau penganiayaan Demikian Mbak Oke, siap Baiklah Mengenai kasus yang kedua Andan yang terjadi semalam mengenai pembacokan antara Oke, baik Kasus yang semalam juga terjadi di Desa Karang Semanding Korban atas nama Bapak Sugianto usia kurang lebih 40 tahun Ya sama, motifnya adalah asmara juga Dan Alhamdulillah pelaku juga sudah kita identifikasi Dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku Yang sudah kita andus identitas dan posisinya Oke, berarti kalau untuk kasus yang kedua Kronologi awalnya apakah sama dengan kasus yang pertama atau berbeda Andan? Kurang lebih sama Jadi kronologisnya begini Jadi si pelaku ini adalah mantan suami siri daripada si wanita atas nama Bu Ani Ya Yang kebetulan akan menikah dengan korban atas nama Sugianto yang dibacok tadi malam Iya Lalu untuk motifnya juga sama Andan? Ya, motifnya intinya si pelaku belum kita tangkep ya Mbak Secara detail atau secara Secara nyata atau benar Bahwasannya pelaku motifnya apa belum bisa kita pastikan Karena pelaku masih kita kejar Oke Nanti menyusul ya Mbak Siap Berarti sejauh ini sampai Oke, tidak akan ditangkap pelaku Karena saya dan tim sedang ada di jalan untuk melakukan pengejaran Oke, berarti masih dalam tahap pengejaran ya Dan? Untuk pelaku pembacokan yang kedua Iya, betul Yang tadi malam Yang TKP tadi malam Kira-kira sampai saat ini Dan? Apakah sudah terdeteksi pelaku saat ini sedang berada di mana? Pelaku sudah bisa kita deteksi Namun kan ada di sebuah kota Yang tidak bisa kami sebutkan tentunya Kotanya Karena memang satu kota itu kan besar Kami juga Walaupun sudah tahu posisi di kota mana Kami harus Harus keliling-keliling Karena yang bersangkutan ternyata mobile Oh ya Tidak diam di satu tempat Demikian Mbak Oke, baik Baik dan kami doakan semoga kasus ini segera terungkap Dan semoga pelaku bisa segera tertangkap Baik Mas Silvi, terima kasih banyak Mohon bantuan doanya Ya, siap Terima kasih Komandan Atas waktu dan informasinya Selamat menjalankan tugas kembali Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih